selamat menikmati pelajari peci mosaic 20 jadi memang lebih lancip ya yang ini nah ini yang akan kita pelajari untuk bagian kesininya sama hanya di bagian permulaan sekitar 4 rong kalau gak salah ya kemarin itu nah ini yang bikin beda kita buat dulu ya oke ini saya sisihkan dulu oke awalnya masih sama kita membuat slip knot dulu kemudian kita buat 3 CH kalau teman-teman kesulitan membuat 3 CH boleh gunakan 4 CH ya kemudian slip stitch di CH yang pertama rantai pertama setiap rong awali dengan 2 CH setelah 2 CH kita isi pada ring ini 6 DC 1 2 jika sudah 6 DC seperti ini lakukan slip stitch ya lakukan slip stitch ya disini bukan di 2 CH nya teman-teman ya tapi di atas DC yang pertama slip stitch nah nanti akan jadi seperti ini nah nanti akan jadi seperti ini kemudian kita akan masuk ke round 2 round 2 ini agak sedikit sulit mungkin ya tapi kalau udah biasa nanti bisa cepet kok 2 CH dulu kemudian di badan DC nya ini kita buat FBDC DC kait depan sebanyak 2 kali 1 masih di stitch yang sama 2 nah ini V ya V FBDC kita buat 6 kali berarti nanti ini juga kita buat V jadi membuat FBDC nya bukan pada kepala DC tapi pada badannya ini dikait dicungkil ke depan buatnya 2 kali sudah paham kalau belum kita lanjutkan lagi disini ya nah seperti itu kalau sudah 6 kali V FBDC seperti ini nanti total stitch nya ini ada 12 ya tadi 6 terus jadi 12 slip stitch nya di atas FBDC yang pertama bukan di 2 CH ini tapi ini 2 CH ya oke jika sudah selesai seperti ini kita slip stitch ya ini 2 CH awal ya ini FBDC pertama jadi kita slip stitch nya di FBDC pertama yang ini yang ini ya slip stitch disitu nanti akan menjadi tebal untuk bagian tonjolan ini round 2 selesai kita akan ke round 3 2 CH kemudian isi 1 FBDC di setiap stitch 1 FBDC bukan di kepala DC nya ya ingat tapi di kait di badan badan nya ini totalnya tetap 12 FBDC slip stitch di atas FBDC pertama oke 3 round untuk tonjolan nya sudah selesai dan kita akan mulai membuat bagian mendatarnya ya bagian mendatarnya ini sama dengan round 2 pada peci yang ini ya seperti ini sama round 2 nya round 4 nya ini sama dengan round 2 pada peci yang sekat 12 yang biasa tanpa tonjolan oke kita awali 2 CH dulu kemudian kita buat V V nya berbeda dengan round 2 V nya disini V aksen ya saya tulis 1 DC kemudian 1 FBDC kalau 1 DC di kepalanya kita tusuk kalau 1 FBDC dikait di badan nya ini V lanjut 1 DC 1 FBDC 1 DC 1 FBDC nah seperti itu terus teman-teman ya buat V aksen nya oke jadinya seperti ini kalau sudah selesai slip stitch di atas DC pertama ini ya jadi 2 CH nya itu hanya pengantar tidak terhitung lanjut lagi ya ke round 5 2 CH rumusnya IV IV aksen 1 DC kemudian V aksen 1 DC dan 1 FBDC di tempat yang sama nah seperti ini 1 DC 1 DC 1 FBDC lanjut ya 1 DC di sebelahnya V aksen 1 DC plus 1 FBDC 1 DC 1 DC di sebelahnya 1 DC plus 1 FBDC gitu ya ikuti pola tulisnya teman-teman ya oke selesai slip stitch di atas DC yang pertama oke selesai untuk round 5 kita lanjutkan lagi ke round 6 awali tetap dengan 2 CH teman-teman kemudian round 6 rumusnya 2I V aksen jadi I-nya yang akan terus bertambah kalau tadi 1 I di round selanjutnya menjadi 2 I round selanjutnya lagi 3 I 4 I 5 I sedangkan posisi V aksen selalu berada di stitch yang FBDC ya selalu disitu disini untuk DC biasanya disini untuk FBDC ya saya akan contohkan beberapa round lagi selebihnya nanti teman-teman perhatikan pola tulisnya supaya durasi video kita tidak terlalu panjang oke lanjut 2 CH setelah itu 2 I V aksen ya ini I yang pertama 1 DC biasa ini I yang kedua V aksen 1 DC biasa plus 1 FBDC disini oke kalau videonya terlalu cepat teman-teman perhatikan silahkan teman-teman klik ada titik 3 disini kalau kita sentuh ada titik 3 teman-teman klik disitu kemudian pilih kecepatan pemutaran 0,7 atau 0,5 kali nanti videonya akan melambat dengan sendirinya ya oke kita lanjut lagi 2 I V 1 2 kali 1 DC V aksen 1 DC plus 1 FBDC di tempat yang sama 2 I 1 2 kemudian V aksen yaitu 1 DC plus 1 FBDC di tempat yang sama baiklah ini sudah selesai saya buat round 6 tinggal slip stitch di atas DC yang pertama jadi pada round 6 ini ada 48 stitch totalnya ya saya akan contohkan 1 round lagi teman-teman yaitu round 7 awali dengan 2 CH nah kalau di round 6 tadi ada 2 I berarti pada round 7 ini kita akan membuat 3 I V aksen itu rumusannya kita buat I yang pertama 1 DC I yang kedua I yang ketiga sudah 3 I nya kemudian kita lanjut membuat V aksen yaitu 1 DC dan 1 FB DC masih di stitch yang sama seperti ini jadinya ya 2 CH 3 I V aksen nah nanti teman-teman ulangi lagi disebelahnya membuat 3 I dulu ini I yang pertama kedua ketiga kemudian pada stitch disebelahnya buat V aksen 1 DC lanjutkan lagi dengan 1 FB DC di posisi yang sama oke silahkan dilanjutkan nanti hingga ke akhir round jadi I nya ini yang akan bertambah terus kalau V nya tetap kalau di round 7 nanti 3 I round selanjutnya I nya akan bertambah tempat V aksen dan cara pembuatan V aksen masih tetap sama ya disebelah ini ada rumus round selanjutnya silahkan teman-teman ikuti hingga nanti hitungannya sampai di 144 stitch nah jadinya seperti ini jika round 14 sudah selesai ya jika teman-teman ingin motifnya sedikit lebih ke bawah maka perlu dibuat round 15 sampai round 16 atau round 17 ya seperti berikut tidak ada penambahan hitungan tetap diawali dengan 2 CH kemudian yang perlu kita lakukan adalah membuat I semuanya I jadi kalau 144 stitch kita pakai rumusnya 11 kali 1 DC kemudian 1 FB DC jadi di kepala DC ini tidak kita buat langsung ke bagian batang DC nya ya ke badan DC kepalanya ini gak usah dibuat DC lagi langsung kait depan buat 1 FB DC seperti itu ya ulangi terus membuat 11 kali 1 DC kemudian disebelahnya langsung 1 FB DC untuk membuat sekat sampai round 15 atau 16 atau 17 ini selesai nah biasanya teman 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 untuk motif yang kecil yang kecil yang diulang terus lebih baik kita membuat round tambahan 2 round seperti ini supaya motifnya sedikit turun dan part A itu tidak ketinggian gitu ya oke nah ini sudah selesai 2 kali pengulangan silahkan teman teman lanjutkan baik kita langsung ke part B ya disini kita akan membuat motif mozaik 20 diagramnya ini untuk round A1 itu adalah round akhir dari part A teman teman ya ingat harus bisa dibagi 8 karena kelipatan motifnya adalah kelipatan 8 kita langsung ke round B2 B2 ini buat SCB jadi enggak nusuk dari depan melainkan ditusuk dari atas nah ini ditusuk dari atas bentuknya yang seperti rantai ambil benang kemudian buat SC seperti biasa bagian benang A ini tidak ikut jalan tapi kita tinggal tinggal di belakang saya tarik ke depan supaya kelihatan kalau itu enggak dipakai ya oke buat lagi satu SCB klub sebentar saya fokuskan dulu kameranya nah ini ditusuk dari atas teman teman ya ambil benang buat SC seperti biasa tusuk dari atas ambil benang SC jadi bukan dari depan disini tapi dari atas nah ini adalah SCB klub atau pada pola tulisnya saya tulis SCBL teruskan teruskan membuat satu SCB klub ini di setiap stitch biarkan front loop tinggal di depan ya karena itu nanti ada gunanya nah ini satu SCB klub terakhir di setiap stitch akhir sisakan dua loop lalu lakukan pergantian warna pada PC mozaik motif 20 ini kita tidak menggunakan slip stitch teman teman ya jadi langsung seperti spiral kita langsung melangkah ke stitch yang ada di depannya perhatikan rumus A3 itu tetap satu SCB klub semua stitch diisi dengan satu SCB klub oke nah seperti ini teruskan sampai selesai di stitch terakhir sisakan dua loop lalu lakukan pergantian warna benang tarik selesaikan SC dengan mengeluarkan benang B oke selesai round A3 kita akan ke round B4 oke untuk round 4 kita awali dengan satu DC front loop kita ambil front loop yang warna benangnya sama dengan yang sedang kita kerjakan ya lalu kait dan buat DC seperti biasa kemudian di sebelahnya kita buat satu SC back loop lanjut lagi di sebelahnya buat satu DC front loop nah jadi front loop yang diambil itu yang kedua dari atas ya cungkil dari bawah seperti itu ambil benang buat DC seperti biasa lanjutkan lagi satu SC back loop tusuk dari atas seperti ini ambil benang buat SC seperti biasa itu SC back loop lanjut lagi di sebelahnya kita buat 1 DC front loop kemudian dilanjutkan dengan membuat 3 SC back loop jadi front loop yang kita tinggalkan itu nanti berguna untuk membuat DC front loop pada round selanjutnya teman-teman nah ini satu kali rumus untuk round B4 ada 8 stitch berarti sudah satu kali rumus karena kelipatan motif kita adalah kelipatan 8 beri peniti penanda supaya teman-teman bisa mengulang-ulangi rumusnya dan tidak bingung kita ulangi lagi ya rumusnya yaitu membuat 1 DC front loop nah ini 1 DC front loop ada suara motor ya maaf teman-teman ya kemudian 1 SC back loop lanjutkan lagi 1 DC front loop 1 SC back loop itu suara bayi saya jadi saya ngedabbing ini sambil jaga baby 1 DC front loop ternak ya kemudian 3 SC back loop setelah diulangi maka motif yang muncul akan seperti ini teman-teman teruskan sampai nanti B4 nya ini selesai ya di ujung round kita buat 1 SC back loop terakhir tapi sisakan 2 loop jangan diselesaikan dulu kita ambil benang A lakukan pergantian warna kita akan mulai merajut untuk round A5 pada round A5 kita awali dengan membuat 1 SC back loop kemudian 1 DC front loop disini ya ini front loop nya lanjutkan lagi dengan membuat 1 SC back loop 1 DC front loop kemudian 4 SC back loop 1 kali rumus untuk round A5 sudah selesai hitung sampai 8 stitch kalau sudah 8 stitch kita beri penitip penanda dan kita akan ulangi lagi rumus A5 setelah penitip penandanya itu ya yaitu kita buat 1 SC back loop dan 1 DC front loop sebanyak 2 kali lanjutkan dengan 4 SC back loop pada akhir round SC back loop terakhir sisakan 2 loop aja lalu ambil benang B dan selesaikan SC back loop nya kita akan masuk ke round B6 nah di round B6 ini kita akan kerjakan sama seperti pada round B4 ya supaya nanti timbul kotak-kotak panjang oke pertama kita buat dulu 1 DC front loop nah lihat ini front loop DC yang diambil ya yang warna benangnya sama dengan yang sedang kita kerjakan buat DC seperti biasa kemudian 1 SC back loop ingat benang A jangan ikut ya letakkan aja di belakang tinggalkan buat lagi 1 DC front loop kemudian kemudian 1 SC back loop lanjutkan lagi 1 DC front loop lalu 3 SC back loop 1 2 3 nah ini 1 kali rumus untuk round B6 sama dengan round B4 beri peniti penanda di stitch ke 8 lalu kita akan ulangi pengerjaannya seperti awal rumusnya tadi ya 1 DC front loop 1 SC back loop 2 kali oke kita buat 1 DC front loop lanjut lagi 1 SC back loop 1 DC front loop 1 SC back loop 1 DC front loop lagi lalu 3 SC back loop nah motif yang akan muncul nanti seperti ini oke kita ke akhir round SC back loop terakhir tidak diselesaikan teman-teman seperti tadi 2 loop saja kemudian lakukan pergantian warna dengan benang A kita akan menuju ke round A7 Di round A7 kita hanya membuat 1 SC back loop di setiap stage sama halnya dengan round A3 yang sebelumnya kita buat 1 SC back loop berkeliling jika sudah di akhir round lakukan lagi pergantian warna pada stage terakhir setelah ini kita ke round B8 pada round B8 ini kita akan mulai membuat motif yang berlawanan dengan yang sudah kita buat di bagian bawah tadi pertama kita buat dulu 1 DC front loop benang A ingat ditinggalkan tidak ikut berjalan jadi peron itu hanya satu warna benang saja yang jalan kemudian kita lanjutkan dengan 3 SC back loop lanjutkan 1 DC front loop 1 SC back loop sebanyak dua kali jadi kita buat lagi 1 DC front loop dan 1 SC back loop ini untuk satu kali rumus round B8 boleh peneliti penandanya kemudian diulangi lagi kita ulang lagi seperti di awal yaitu 1 DC front loop 3 SC back loop loop lalu 1 DC front loop 1 SC back loop dua kali nah jadinya seperti ini motif yang akan muncul nanti silahkan teman-teman teruskan berkeliling ya pada SC back loop terakhir sisakan dua loop kemudian ambil benang A masukkan selesaikan SC back loop kita akan ke round A9 lanjutannya ya di round A9 membuat 5 SC back loop kemudian 1 DC front loop disini ya ambil benangnya buat DC seperti biasa 1 SC back loop disebelahnya lanjutkan lagi disebelahnya kita buat 1 DC front ini satu kali rumus untuk round A9 kita beri penitip nanda dulu kemudian akan kita ulangi lagi seperti di awal tadi membuat 5 SC back loop lalu 1 DC front loop 1 SC back loop 1 DC front loop dua kali rumusnya seperti ini motifnya ulang-ulangi lagi rumus seperti di awal tadi teman-teman ya sampai round A9 selesai di akhir round A9 1 SC back loop lalu 1 DC front loop front loopnya mepet banget di bagian awal buat DC seperti biasa sisakan dua loop seperti ini ambil benang B kemudian selesaikan DC front loopnya oke warnanya sudah ganti benangnya kita akan ke round B 10 di round B 10 caranya sama seperti pada round B 8 motifnya sama persis awalnya kita buat 1 DC front loop kemudian 3 SC back loop 1 DC front loop 1 SC back loop ini pengulangan pertama 1 DC front loop 1 SC back loop sudah 2 kali pengulangan 1 DC front loop dan SC back loop 1 kali rumus sudah selesai B 10 kita ulangi lagi seperti di awal sambil melihat cara pembuatannya teman-teman jangan lupa perhatikan pola tulisnya supaya nanti bisa menyimak cara pembuatan dari pola tulis saya sudah di 3 SC back loop kemudian membuat 2 kali 1 DC front loop 1 SC back loop ini yang pertama kemudian 1 DC front loop dan 1 SC back loop untuk yang kedua kalinya oke 2 kali rumusnya sudah selesai teman-teman jadi motifnya berbalas ya di akhir roundnya nanti itu ada 1 SC back loop sisakan 2 loop kemudian ganti warna kembali karena setelah ini kalau teman-teman masih perlu motifnya berulang maka akan melanjutkan ke round A11 yang caranya sama dengan round A3 oke ini untuk pola tulis selanjutannya teman-teman ikuti cara pengulangannya kalau sudah diulang-ulang 3 tingkatan seperti ini misalkan ini tadi udah ya 3 tingkatan misalnya kita langsung sambung untuk list dengan benang A benang B yang tidak dipakai lagi itu langsung diselipkan untuk listnya disini saya hanya menggunakan 1 SC back loop berkeliling dibuat hingga 3 keliling jika round terakhir sudah selesai slip stitch seperti biasa di SC langsung potong benang dan selipkan lagi ke bagian dalam dirapikan bisa menggunakan jarum sulam ataupun hakpen selipkan saja dikait-kaitkan ke benang-benang yang tadi mengalami proses naik tingkat saat pengerjaan per round nah disini saja kita selipkan untuk merapikan sisa benang kalau teman-teman menggunakan poliseri seperti saya ini tidak perlu dengan korek api karena kalau dibakar nanti akan tajam tinggi pecinya disesuaikan saja teman-teman banyak kelipatan tingkat dari motifnya juga disesuaikan dengan tinggi peci yang kalian inginkan itu saja dulu tutorial untuk peci mozaik 20 kita kali ini terima kasih sudah menonton sampai habis teman-teman semoga video ini bermanfaat insyaallah kita akan ketemu lagi di video-video merajut lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh